Dan ini lagi, Yassalam Assalamualaikum ya walad Assalamualaikum, amin Ini kayaknya janjian sama Keluarganya itu Dan ini juga Hai, Assalamualaikum wa khihuti Alhamdulillah, Alhamdulillah atas segala Nikmat yang Allah berikan kepada kita semua Nikmat, iman, Islam, kesehatan Dan kesempatan, dan Alhamdulillah Pada kesempatan malam hari ini Kita bersama Afi, Kang Irlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, di malam hari ini Kita sedang berada di depan Masjidullah Haram Dan suatu ini yang sangat luar biasa ya Tidak bisa diungkapkan Dengan kata-kata, apalagi sekarang Saya bersama anak laki-laki nih Awlian Selain Muhammad Awlian, disini juga ada Aiman Aiman juga Rambutnya mirip Afi Muhammad Shati ya Masa iya mirip ya, silahkan Yang saya menjadi perhatian saya disini Kang Jadi kan disini ini Usia di bawah 18 kan gak boleh Gak boleh Masuk ya Ternyata ya itu tadi Usia 18 Itu hanya tidak diperbolehkan masuk Nih, yang masuk ke dalam Tapi kalau di luar Banyak termasuk Kang Irlan Bawa anak, disini ada Aiman Ya kalau misalnya ada pelataran Masjidullah Haram Alhamdulillah kita sudah bebas ya Bisa bawa anak kecil Balita juga bisa Bahkan akhirnya saya pernah sempat nekat Mau masuk ke Masjidullah Haram Yang satunya Askarinya boleh mengizinkan Yang satunya Menolak Jadi Saya izin Saya pengen doang anak saya ke dalam Masjidullah Haram Akhirnya yang penjaga yang di luar itu Ya lah jerip Kata yang satu lagi Jangan pak nanti kita masalah Katanya gitu Iya Dan ini kita bisa lihat juga nih Aki Bahkan yang bayi umur berapa kayaknya Ini gak jauh beda sama Aulian Aulian ya Dan waktu itu Aki Kita lanjutkan ya Kita lanjutkan Ini kisahnya Aulian Alhamdulillah Akhirnya Maksudnya Di bawah pintu Pintu masih disana Yang naik ke atas itu Mana mana Ini yang naik ke atas ini Kan ada jalan yang naik ke atas ya Di ekskalatornya Di ekskalator yang langsung Oh yang ini Yang tanjakan gitu Di ajiat ya Ajiat Itu alhamdulillah pas Tempe pintunya doang Tapi kalau ke dalamnya enggak ya Kalau ke dalamnya enggak Karena Iisalam Nah Kang Irlan ini lagi ngasih sekarang Karena istrinya sedang umroh Sudah umroh Alhamdulillah Berkat bantuan aku Muhammad Shafi juga Carikan jadwal umrohnya Kalau saya sendiri Yang mencari jadwalnya itu susah Gak dapat Susah ya Sekarang memang gak kayak dulu Berubah sistemnya Kang Berubah sistem Betul Ini tuh kan Betapa ramainya nih Itu di depan Iya Alhamdulillah ini Kabar yang sangat Membidikan ya Kepada kita disini Bisa bebas Di pelataran Masjid Larong Eh Kang Sampai ini tuh Banyak yang bawa Balon-balon Iya Disini biasa Gak dapat hadiah nih Di mana nih Ini setiap waktu Setelah tuh Dikas itu Iya Yassalam Kita kesana yuk Bener Kang Ini siapa yang ngasih Kang Ini dari perusahaan apa Dari orang Saudi Yang setiap anak kecil Dikasih nih Masjallah yuk Kesana siapa tau Awlian dan Aiman juga dapat Tapi kasihin juga Kalau dibawa berdesak-desakan Oh harus berantri ya Kadang-kadang Kalau misalnya lagi kosong Ya Tuh-tuh Masya Allah Masya Allah Wih Dapet tuh orang Orang kita Indonesia Nah jadi Yang tidak boleh Bawa anak kecil itu Kedalamnya Kalau di luar Ini dia Kita lihat sendiri ya Semoga Semoga ini menjadi Tanda baik Kang ya Insya Allah Kalau sudah berada Di pelatarannya Insya Allah Akan bisa segera Masuk ke dalam Ini nih 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 Ambil deh Yuk 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 Ambil Ini nih Aiman Masya Allah Aiman dapat balon Isfihada Aiman Isfihada Arobi ismuk Balona Tuh Yassalam Jadi bukan hanya Satu dua tiga Kang Ya tuh Ini loh aneh banget tuh Ya Allah Ya Rahman Oh iya ya Masya Allah Mana ada lagi gak ya Kalau yang Kalau yang anak-anak kecil ini Biasanya yang jual tisu Ya yang ini Kang ya Jual tisu Kalau kita respon Meskipun ini Cuman banyak doang Itu harus tetap dibeli dia Kalau gak dibeli nanti nangis Eh apa yang ditunjukin ke sini Ini balon Balon Ini balon Aiman dapat hadiah balon dari orang Saudi Masya Allah Dapatnya Di depan Masjidil Haram lagi ya Masjidil Haram Eh ini Siapa tau Keluarganya Bukan keluarganya Momet Kurdi Saya kira Tadi nyapa ke saya Nah sekarang Akhir kita Lokasinya pas banget Di depan ini KFC Di sampingnya Kang ya Oh di sampingnya Aduh Lian ngantuk kayaknya ini Ngantuk Mamanya sedang umroh Jam berapa tadi masuk mamanya Asar Asar masuk Sebelum Asar apa Setelah sholat Asar Setelah sholat Asar kita masuk Alhamdulillah sampai Isya sekarang Mungkin betah di sana Baru sana udah komunikasi juga Kemudian Alhamdulillah Nah di saat era pandemi ini Istri Kang Ilan baru sekarang Apa sebelumnya pernah juga Baru sekarang ini Baru sekarang umroh Tapi kalau misalnya sholat berjamaah Alhamdulillah sering Tapi kalau langsung Di depan Ka'bah Baru sekarang ya Karena yang bisa Ke depan Ka'bah Hanya orang-orang Yang melaksanakan ibadah umroh Betul Itu pun kalau misalnya Masuk ke Masjid Alham Kita gantian akhir Kalau misalnya kan Bawa Aulian Ini asarnya Misalkan istri Maginnya saya yang masuk Gantian Oke kita sambil jalan Kang Oke boleh-boleh Nih 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 Mas Kurti Sama anaknya tuh Kan ini rombongan Satu keluarga ini Gimana kabar Mbak Sehat? Eh lagi nge-vlog juga disini Ini nih Beliau gak dibawa Anak Ahri Ini kan Jadi gini Kak Ahri Jadi buat dokumentasi nih Bahwa di Masjid Alham Anak kecil di usia 18 itu Yang tidak diperbolehkan Masuk ke dalam Kalau di Pelataran masih boleh Ini buktinya banyak anak-anak Iya ini Akhi Muhammad Kurdi Sampai sekeluarga nih Masya Allah Masya Allah Semoga ini menjadi Salah satu Tanda-tanda Baik buat Para jama' umrah Jama' haji Paham tuh Bahasa kita Ayo Ayo Jalan-jalan katanya Dan Masya Allah Kita tanpa Danjian Kamu sama Afin Muhammad Sofi Disini Luar biasa Senang Semoga dosa-dosa kita Yang telah kita perbuat Tentunya kita banyak Membuat salah Tepada Allah Berada di tanah haram ini Mudah-mudahan Diampuni oleh Allah Amin Amin Ya Rabbul Alami Kita tidak lupa Mendoakan juga Kepada pemirsa Kepada Dostoy-dostoy Kita Yang selalu setia Mengikuti channel kita Semoga Diampuni juga Dosanya oleh Allah Subhanahu Amin Amin Ya Rabbul Alami Semua manusia ini Pasti Tidak salah Tidak luput dari Salah dan dosa ya Salah dan dosa Semoga Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya doakan Dari Masjidil Haram Amin Amin Semoga Diijabah oleh Allah Amin Ya Rabbul Alami Amin Nah ini Akhi Uhtih Lagi ya Di depan Anak-anak kecil Tuhan Masya Allah Tabarakallah Apa kabar Apa kabar Sehat Alhamdulillah Ini Tadi kita Ngasih bantuan Buat beliau juga Afi Iya Nah Orang yang ngasih Surat sama saya Barusan Masya Allah Sama Faiz Selamat juga Sama Nah Aku baru ketemu Ini anak Nah jadi yang ngasih Untuk Antum itu Iya Satu orang dengan yang ngasih Ke beliau Masya Allah Terima kasih Terima kasih Ayo kita sambil jalan Ini bener Tanpa Tanpa janjian Ketemu disini Masya Allah Jadi yang rame ini Para Pengunjung ya Kalau orang-orang Saatnya sendiri Mungkin tidak rame Meskipun yang kita Lihat ini Mungkin Orang pendatang Semua ini Betul Masya Allah Masya Allah Keberkalah Ini bubaran Setelah sholat isa Di halaman Masjidil haram Kota Suci Mekah Dan Akhi fa islamat juga Jauh-jauh Jadi gini Gimana nih Akhi Saya paksakan kesini Bukan karena Orang yang jauh-jauh Pengen kesini aja Itu sulit kan Sedangkan kita Yang bisa dijangkau Kenapa tidak Berusaha untuk Sampai kesini Benar Dan ini kayaknya Usianya di atas 70 ya Beliau ya Masya Allah Tapi kalau usia lanjut Masih bisa masuk ya Betul Kayak ini lagi nih Akhi Anak-anak kecil Ini kan Masya Allah Jadi Meskipun tidak masuk Di luarnya saja Sudah sangat senang Dan ini lagi Yassalam Assalamualaikum ya Walad Assalamualaikum Amin Ini kayaknya janjian Keluarganya itu Dan ini juga Ini bubaran setelah Salat isya Di Masjidil Haram Kota Sijimekah Masya Allah Sangat ramai Dan ini tadi Kang Ilan yang pernah Sampaikan Yang tadi Kang Ilan sampaikan Anak kecil yang Menjual mandil Atau tisu ya Tuh Kalau satu orang Oh ini orang yang Berbagi juga Akhi Huti Berbagi sedekah tuh Masya Allah Masya Allah Orang Arab Juga Tidak mau kalah Berbagi-bagi Di Masjidil Haram Kota Sijimekah Akhi Huti juga Jangan mau kalah ya Jadi Dalam kebaikan Kita Harus Berlompat-lompat Keteng orang kita Tadi Masya Allah Dan sekarang Ini karena Bubaran Salat isya Ijam menunjukkan Jam 9 Lewat 50 Ini tadi Kayaknya Dapat balon Dari tempat Dimana Aiman Mendapatkan juga Ya Nah Akhi Huti Yang pernah Menginap Di hotel ini Silahkan komen Dan yang belum Semoga bisa Menginap Di sini juga Bermalam Dan silahkan komen juga Diaminkan Dan bagi yang Pernah Semoga bisa Segera di sini Lagi Bermalam di hotel ini Amin ya Rav Di hotel Bintang 5 Yang berada Tempat Di depan Masjidil Haram Kota Sijimekah Dan langsung Pelatarannya Nah ini lagi Sampai Anaknya Keluarganya Empat Suaminya Umrah Menggunakan Pekanih Rom Sedangkan Keluarganya Mungkin Nunggu Di sini Untuk melaksanakan Sholat Isha Dan Maghrib Juga Tadi ya Masya Allah Tau Kita megang kamera Melambaikan tangan Baik Jadi Seperti itu Akhi Huti Kita melihat Bagaimana Suasana Di Halaman Masjidil Haram Bagi Anak yang Di bawah Usia 18 Itu Yang tidak Diperbolehkan Itu memasuki Kedalam Kalau hanya Di pelatarannya Itu Sudah Banyak Sudah Bukan hanya Ada ya Tapi sudah Banyak Semoga Dengan Sudah Banyaknya Anak-anak Kecil Yang berada Di halaman Masjidil Haram Ini Kedepannya Bisa sampai Masuk Dan Batasan Usia Semoga Segera Dihapus Sehingga Usia Yang di atas 70 Usia Yang di bawah 18 Juga bisa Kesini Melaksanakan Ibadah Umrah Ataupun Ibadah Haji Ini Afi Ketemu lagi Dengan Pak Islamet Kayaknya Dari Toilet Tiga Ini Sangat Familiar Toilet Ini Untuk Jemaah Indonesia Khususnya Yang di Daerah Jihad Dan Misfala Karena Pintu Masuk Di Malik Abderazis Keluarnya Langsung Ketemu Menjadi Tempat Pertemuannya Ya Juga Tempat Janjian Teman-teman Disini Baik Akhi Huti Silahkan Jangan lupa Dukung channel kami Dengan cara Like, Comment, Subscribe, dan Share Bagikan ke sosial Media Akhi Huti Sesuka-suka Seperti Grup WhatsApp, Facebook Dan sosial media Yang lainnya Dan disini Saya bersama Akhi Faiz Selamat Jangan lupa Mampir ke channelnya Beliau Pak Islamat Pak Islamat Dan kita doakan Dari kota Sejimekah Semoga juga Akhi Huti Sampai kesini Bersama keluarga Anak Cucu Melaksanakan Ibadah Umrah Dan Ibadah Haji Dari kota Sejimekah Kami mendoakan Semoga Akhi Huti Yang like, Comment, Membagikan Dan subscribe Belangganan channel kami Semoga bisa Segera melaksanakan Ibadah Umrah Dan Ibadah Haji Amin Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum